Untuk tetap melestarikan batik sebagai salah satu budaya asli di Bangkalan, 2 Oktober 2024 bertepatah dengan Hari Batik Nasional, puluhan pelajar dari semua jenjang di Bangkalan, baik dari tingkat TK sampai SMA, belajar membatik bersama di Galeri Belva Batik. Batik sebagai salah satu warisan leluhur dan menjadi identitas bangsa harus tetap melestari sepanjang masa dan tak lekang oleh waktu. Khususnya batik Madura yang lebih dikenal dengan nama batik gentongan yang memiliki keunggulan daripada batik-batik lain yang ada di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah belajar membatik bersama yang dilakukan salah satu rumah batik Belva Bangkalan yang sekaligus juga menyemarakkan Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Belajar batik bersama ini juga diikuti puluhan pelajar dari jenjang TK sampai jenjang Sekolah Menengah Atas di Bangkalan. Setiap pelajar yang mengikuti kegiatan ini diberikan edukasi cara membatik mulai dari awal seperti membuat sketsa atau desain batik yang dilanjutkan cara menggunakan cantik dan selanjutnya mengaplikasikan malam ke dalam desain kain batik yang telah dibuat. Meski banyak yang masih kaku, namun semua pelajar sangat senang ketika mereka berhasil menggoreskan cantik yang sudah terisi malam ke dalam desain batik yang mereka buat. Dengan semakin banyaknya generasi muda yang mau belajar dan mengenal batik, khususnya batik gentongan asli Bangkalan, tidak akan punah. Ini untuk mengedukasi siswa dan sisi agak lebih cinta ke produk lokal budaya daerah kita sendiri, yaitu Bangkalan. Dan kita bangga, Bangkalan punya batik yang ekskotik, yang dikenal kemanca negara. Batik Mandura tetap unggul dibandingkan lain. Mungkin karena memang seperti tadi sudah saya sampaikan, batik Mandura itu kelebihannya begitu dicuci, tambah terang. Beda dengan batik lain. Biasanya habis dicuci itu pudar warnanya. Itulah. Gauh tunggulan batik Mandura, begitu habis dicuci, tambah keluar auranya, tambah terang, sehingga membuat konsumen itu lebih tertarik untuk memilih kebatik Mandura. Mengenalkan batik kepada pelajar sejak usia dini juga dapat menanam pekan kecintaan batik. Hal ini dikarenakan edukasi yang dilakukan akan terekam kuat dalam memori mereka, sehingga akan terus dapat menjaga dan melestarikan batik, khususnya batik gentongan asli bangkalan. Suka batik? Suka. Kenapa? Bagus. Bagus. Susah enggak waktu membuat batiknya? Enggak. Enggak? Enggak. Enggak takut enggak waktu ngambil malannya ya? Enggak. Enggak. Yang gambar siapa ini? Yang desain? Hah? Kamu. Aku juga. Aku juga. Gambarnya apa tadi batiknya? Mana? Coba lihat. Apa itu? Gambar apa itu? Hah? Bunga. Oh bunga. Ini gambarnya siapa ini? Mana gambarnya kamu? Gambar apa itu? Hah? Apa gambar? Bunga matahari. Oh bunga matahari. Melihat keseruan para pelajar saat membatik, menggugah para pembina dan guru pelajar yang mendampingi siswa untuk ikut membatik juga. Bahkan ibu-ibu Persid Kartika 0829 Bangkalan yang berkunjung ke rumah batik Belva juga tak mau ketinggalan untuk ikut belajar membatik bersama para pelajar bangkalan. Mohamad Zahid, JTV